Sementara itu pemirsa Dinas Perhubungan Kabupaten Badung melengkapi seluruh kawasan perwisata di Gumi Keris tersebut dengan lampu penerangan jalan. Upaya tersebut bertujuan mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal. Program ini telah masuk tender pengadaan pada layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Badung dengan anggaran mencapai 4,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Badung Anagungurah Rayu Dadarma saat dikonfirmasi membenarkan tengah melakukan tender pengadaan lampu penerangan jalan pada kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Pihaknya akan melakukan penggantian lampu yang rusak khususnya di destinasi wisata dan jalan-jalan menuju destinasi wisata tersebut. Wilayah yang menjadi atensi adalah Kute, Kute Selatan, dan Uluwatu. Semua LPJ yang akan dipasang menggunakan lampu LED sehingga pencahayaannya lebih terang. Di jalan bypass Ngurah Rai juga akan diganti dari patung Dewa Ruci menuju underpass Ngurah Rai. Anggaran 4,5 miliar rupiah tersebut merupakan anggaran belanja barang saja seperti lampu kabel, otomatis lampu, dan yang lainnya. Sedangkan untuk pemasangan akan dilakukan oleh tim teknis dari Dinas Perhubungan Badung. Parwate Balipos melaporkan.